yo welcome back to my channel Oke seperti biasa gue akan bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom tentunya yang seperti ini dan seperti biasa sebelum menuju tutorialnya langkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dulu sini like comment and share Oke dan tanpa basa-basi kita langsung saja pilih foto yang akan kita edit usahakan disini fotonya itu outdoor ya guys Oke disini seperti biasa kita lanjut ke menu like atau menu matahari disini dan untuk pencahayaannya kita turunkan hingga minus 30 nah seperti ini dan untuk kontrasnya disini kita naikkan kisaran kurang lebih lima puluhan lah dan untuk high lag nya disini kita turunkan hingga minus 100 untuk bayangannya disini kita naikkan hingga 16 dan untuk corona putih disini kita turunkan hingga minus 100 juga dan untuk hitamnya disini kita naikkan hingga 29 ataupun 30-an Oke jika sudah kalian bisa sesuaikan jangan tidak jangan terlalu terpaku pada tutorial ini karena pencahayaan pada foto itu berbeda-beda jadi kalian bisa sesuaikan jika nanti hasilnya kurang maksimal nah kita lanjut ke menu kurang yang diatas Nah kita kasih sampai 5 titik ataupun seperti ini nah seperti ini kalian tinggal atur seperti yang saya atur saja Oke Nah mungkin kira-kira seperti ini untuk pengaturan kurvan maksimalnya dan jika sudah kita klik selesai dan untuk pencahayaan selesai kita akan lanjut ke menu color nah di menu ini untuk temperaturnya disini kita naikkan hingga 14 dan untuk coraknya kita naikkan hingga 10 Vibrance nya disini kita naikkan agak banyak hingga 60-an ataupun 61 nah untuk kejenungan disini kita turunkan hingga minus 36 oke jika sudah kita lanjut ke menu campuran yang diatas nah untuk corona warna merah ataupun ronanya disini kita naikkan hingga 30-an oke dan untuk kejenungan kita naikkan hingga 8 untuk luminous nya disini kita naikkan juga hingga 35 ataupun 36 oke jika sudah kita akan lanjut ke color selanjutnya ataupun color warna orange nah untuk color warna orange disini berfungsi untuk mengubah warna kulit jadi kalian bisa sesuaikan nah untuk coronanya disini kita turunkan hingga minus 10 dan untuk luminous kita naikkan hingga 2 nah seperti ini kalian bisa sesuaikan menurut foto ataupun kondisi kulit kalian lanjut ke color warna kuning nah untuk coronanya disini kita turunkan hingga minus 28 kurang lebih dan untuk kejenungan kita turunkan juga hingga minus 61 dan untuk luminous nya disini kita turunkan juga hingga minus 31 ataupun 30-an nah jika sudah kita lanjut ke color warna hijau ataupun color warna paling inti ya guys ya nah untuk coronanya kita turunkan kita turunkan hingga minus 110 untuk kejenuhan pun sama kejenuhan luminous juga sama kita turunkan hingga 110 semuanya nah seperti ini untuk kalau warna Aqua kita tidak atur kita akan lanjut ke color selanjutnya ataupun langsung ke color warna biru nah untuk corona color warna biru disini kita naikkan ini dengan 10 dan untuk kejenuhannya disini kita turunkan hingga minus 18 nah lanjut ke color warna ungu nah untuk color warna ini kita turunkan full kejenuhannya saja hingga minus 100 nah jika sudah kita klik selesai kita klik selesai dan kita akan lanjut ke menu selanjutnya untuk di menu effect nah untuk teksturnya kita disini akan naikkan kisaran saya akan naikkan hingga 10 dan untuk kejernihan kita naikkan juga sama kisaran 14 nah untuk kepek kabut disini juga kita naikkan hingga 17-an nah seperti ini kita akan lanjut ke pengaturan supplytune yang ada di atas kita klik untuk pengaturan supplytune kalian bisa sesuaikan ataupun atur seperti yang saya atur nah untuk supplytune kira-kira seperti ini untuk h-nya 174 dan s-nya 13 karena untuk pengaturan di HP itu agak susah jadi sekiranya sampai angka yang mendekati saja jangan terlalu memaksakan dan jika sudah kita akan langsung klik selesai nah kita akan lanjut ke menu selanjutnya di menu menajamkan ini nah kita akan naikkan ke 10 kita geser ke atas lagi dan untuk pengurangan noise kita naikkan hingga 20 agar menghilangkan noise-noise pada foto lakukan sama untuk pengurangan noise warna juga agar hasilnya itu maksimal dan tidak ada bercak-bercak yang mengganggu atau noise-noise pada foto nah kita tunggu sebentar dan ini dia hasilnya kurang lebih untuk filter ini jika kalian suka silahkan like comment and subscribe see you the next video